Autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua akan dilakukan pada Rabu pagi 27 Juli 2022. Untuk menghindari kerumunan masyarakat yang akan datang, polisi mengimbau masyarakat untuk tidak hadir saat proses autopsi. Jelok autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, berbagai persiapan telah dilakukan 100%, mulai dari persiapan pembongkaran makam hingga kesiapan rumah sakit Sungai Bahar untuk proses autopsi ulang atau ekshumasi ini. Selain itu, pihak kepolisian juga mengarahkan 358 personil dari Polda Jambi dan Polres Muar Jambi untuk mengamankan titik-titik lokasi seperti di lokasi pemakaman, rumah sakit Sungai Bahar, dan rumah duka. Karo Ops Polda Jambi Kombus Polferi Handoko mengimbau saat proses ekshumasi masyarakat untuk tidak hadir di lokasi karena akan menyebabkan kerumunan dan ditakutkan akan menjadi hambatan dalam proses autopsi ulang ini. Ya nanti kita batasi, karena itu mungkin nanti banyak kendaraan parkir, banyak pergerakan, mungkin ada pasukan, ada rekan-rekan wartawan, ada mungkin ormas-ormas, ya perlu diatur. Mungkin dibatasi, kalau tidak dibatasi, takutnya mengganggu percepatan. Kita mau secepatnya, karena kita harus menghormati jenazah ya. Setelah kita otopsi, kita rakamkan lagi, bisa tidak terlalu lama nanti. Informasi yang berhasil dihimpun JAK TV, proses ekshumasi ini akan dimulai pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Dan proses otopsi akan menghadirkan 10 dokter forensik dari rumah sakit Polri, TNI hingga swasta. Untuk mengetahui perkembangan proses ekshumasi ini, jangan lupa saksikan reportase JAK TV, Rabu 27 Juli 2022. Di Masanjaya, JAK TV melaporkan.